Saya selalu menyebut yang dulu sebelum Bu Ketum memutuskan favoritism kita adalah kemampuan. Itu orang-orang yang masih ada. Dukungan kepada Ganjar itu sudah solid gitu. Di BD Perjuangan. Gak ada lagi sekat-sekat pemisah yang dulu di awal itu seolah-olah ada dua kum. Kalau masalah koalisi misalkan PAN dulu ada koalisi Indonesia Bersatu, KEB kan? Bubar juga itu barang kan? Biasa-biasa aja. Ini bukan soal Ganjar, tapi ini soal bagaimana marwah politik PDIP yang sudah memutuskan pada satu nama. The one and only. Ganjar Pranowo terlepas dari kekurangan. Oke, selamat datang kembali di Adu Perspektif. Langsung balap ya, gak ada kode ini. Iya, Pak Pak Lu lagi, untung udah selesai ngerokoknya ya? Enggak, untung kita udah selesai ngomongin orang. Itu yang lebih banyak. Tapi yang politik itu kan pada esensinya ngomongin orang kan? Iya, masa ngomongin tripang? Iya. Ngomongin orang ini. Iya, ngomongin orang mas. Tahan dulu mas. Ini kita dari dua perwakilan ya, satu Jawa Timur, satu Surabaya Timur. Ini udah ada di sini nih. Apa? Surabaya Timur. Karena orang Madura sekarang gak mau dipanggil Madura lagi. Kecuali provinsinya sudah berdiri. Iya, dan ini sekalian ditanya bro. Kalau mau menertibkan Madura, gak mau dibilang Surabaya Timur, harus jadi provinsi Madura. Kalau gak dia ngaku Surabaya Timur, terus. Surabaya Timur. Iya, dan Adi Prae ini selalu dalam setiap diskusi-diskusi politik mas Johan, itu membuat kontrak politik dengan partai atau calon-calon presiden. Apa coba, lu kasihin lu. Iya, udah sampai mana perjuangan anda coba, cerita dulu. Cerita dulu. Ya beberapa pertemuan sebelumnya kan saya selalu mengatakan, siapapun Capres yang mencoba untuk memperjuangkan Madura sebagai provinsi, maka sangat mungkin akan kita dukung. Nah, itu aja judulnya bang. Jawab Timur ini terlampau luas. Kalau semua, ini bikin kontrak? Masalahnya gak mungkin semua. Kan tidak mungkin akan sama visi-misi dan kepentingan politiknya. Bukan yang tipis-tipis aja biasanya. Dia udah bayangin bos, Gubernur Madura itu. Kalau Gubernur Jatim kan agak berat kawan. Ini malu waguplah untuk hotel infek nasional ini loh. Wui waguplah. Langsung kita kenalkan Pak Ruk, Pak Torik. Silahkan Pak Torik. Malam ini kita bahas dua konsolidasi koalisi dan partai yang dalam waktu dekat. Sebenarnya satu itu partai ya, tingkat provinsi lagi ya. Cuma karena gegap gempita, rasanya kayak konsolidasi nasional. Tapi adanya jangan salah. Gimana itu? Pintu masuk menjadi elit nasional PDI, itu lewat Jawa Tengah. Presidennya? Jawa Tengah. Calon presidennya? Jawa Tengah. Ketua DPRnya? Jawa Tengah. Ketua fraksinya? Jawa Tengah. Sekretaris fraksinya? Jawa Tengah pasti kalau di Jawa Tengah. Bapak Pilunya ketua Komisi Tengah. Satu orang. Tadi karena nyebut sekretaris fraksinya, tadi satu orang. Iya kan? Iya, jadi ada acara. Dulu Pak Jokowi itu kalau kata opumpada, waktu 2014, dia itu jadi wakil ketua DPD. Dewan Pembina, Wakil Ketua Dewan Pembina. Wakil Ketua Dewan Pembina, Jawa Tengah. DPD Jawa Tengah. DPD Jawa Tengah. Iya. Jadi Pak Jokowi pun lahir dari DPD Jawa Tengah ini. Ini acara nasional ini. Iya gak mas? Anda datang saya lihat kemarin. Oh bukan datang lagi, di belakang udah gini sih. Harapnya IP. Coba-coba, lu kenalkan dulu, lu kenalkan. Kita bahas dulu temanya. Oh tema-tema. Udah, udah. Yang satu lagi Pak Prabowo. Yang satu lagi, Koalisi Pak Prabowo. Itu di Jakarta. Tahun ke-25, Pak. Di Jakarta, ruangannya gak sebesar yang di Jawa Tengah. Iya. Cuma gegap-gempita kehebohannya. Intim. Intim. Karena tujuannya emang buat ngikat itu. Kayaknya. Dipaksa untuk ngikat. Tapi harusnya yang Jawa Tengah itu juga memang tujuannya untuk mengikat kan. Mengikat tali rasa. Mengingat asa. Anda pakai kata seharusnya dia di depan. Seharusnya tujuannya. Kita evaluasi lagi. Kenapa Anda yang mengevaluasi? Kenapa Anda pakai seharusnya? Ya kita tanya. Anda beropini nih. Ya kan justru gue question mark. Gue pengen tanya ke... Kenalin dulu. Yang pertama, yang pertama. Kasudah kehadiran dari sebelah sana. Oke. Politikus PDIP. Caleg dari Dapil Jawa Timur 7. X. X. X yang mana? X Jubir KPK apa? X Dewan Kolonel. Maksudnya yang pertama, Mas. Tapi yang perlu dijelaskan. Yang perlu dijelaskan yang kedua. Gimana nasibnya sekarang tuh Dewan Kolonel. Disebut dulu. Kenalin dulu. Juhan Budi SP. Saya lebih suka disebut kader PDI Perjuangan. Itu kan sukanya Anda. Publik itu belum begitu suka. Kan saya bilang saya lebih. Yang kedua, saya mau declare dulu. Saya tidak mau wakili partai di sini. Anda undang ini adalah saya sebagai kader PDI Perjuangan. Yang sekarang jadi anggota DP di Komisi 3. Yang nanti akan bertambah di... Saya tidak tahu apa yang sebelum ini ya. Yang ada di dalam Tengkumar ya. Di DPP. Tapi saya sering diskusi. Di lantai 7. Kalau itu saya bisa bicara. Mau wakili itu. Sebaik kader PDI Perjuangan. Mau wakili kalau mau diskusi di lantai 7? Diskusi yang ada di lantai 7. Lantai 7 itu gedung Nusantara 1. Tempat diskusi-diskusi yang cadas. Tempat diskusi praktek si PDIP. Ini diskusi di ruang meeting yang kecil itu kan? Itu diskusinya itu inklusif apa eksklusif? Karena pesertanya paling sekitar 5 atau 7 orang lah. Jadi kita bilang eksklusif. 5-7 orang yang hadir di ruangan, di area VIP. Yang aktif diskusi ya. Sebenarnya itu tempat fraksi PDI Perjuangan. Dan peserta diskusi itu kemarin hadir di Jawa Tengah? Ya salah satunya. Duduk di area VIP Jawa Tengah. Salah satunya apa salah tujunya Mas? Salah satunya. Oke, Mas Johan Budi SP. Mas Johan Budi SP. Jatuh-jatuh kasih dulu barang itu. Oh iya. Saya daerah pemilihan Jawa Timur 7. Jawa Timur 7. Maren dikasih DPP saya nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Itu Dewan Kolonil masih ada gak sih Mas? Ya kalau kamu bilang ada, tidak ada. Saya kira kalau dia bentuk organisasi bisa dibilang bubar ya. Karena ini bukan organisasi. Jadi ini kumpulan orang-orang. Saya selalu menyebut yang dulu sebelum Bu Ketum memutuskan favoritism kita adalah kebakuan. Itu orang-orang yang masih ada. Masih utuh. Tapi kalau kamu menganggap ini organisasi, ya gak ada. Memang bukan organisasi. Gak soalnya nih mengkonfirmasi artikelnya Pak Torik. Coba artikelnya naikin dulu sebelum kita kenalin calon kedua. Dilangnya X soalnya Pak Mas. Tuh. Apa pemenangan X Dewan Kolonil di belakang ganjar. Ini apa maknanya nih Mas? Saya kira kita tanya dulu yang menulis judul itu. Amatorik nih. Amatorik. Ini orang-orang ini Mas. Saya kira gak ada X ya. Karena kalau X kan orangnya hilang. Iya. Tapi kalau gak ada tulis X nanti ada surat lagi. Surat peringatannya soalnya udah. Surat peringatan terakhir dan. Pertama dan terakhir. Surat peringatan apa tadi ya. Keras dan terakhir ya. Enggak ya. Enggak. Pertama dan terakhir. Makanya kalau kita. Saya dapet gue itu. Sampai akhirnya ya. Kan awalnya kayaknya. Emang jawab gak? Saya gak baca. Oh gak baca. Tapi saya taunya dari Pak Watubun. Yang ngomong bahwa Johan Budi diberi surat peringatan. Tapi saya gak dipanggil. Oh ya. Yang lain kan dipanggil. Saya gak. Kenapa gak dipanggil mas? Ya mungkin kadar kesalahan saya ringan. Padahal. Bukan. Inisiator. Padahal pimpinannya kan beliau nih kan. Inisiator. Ada satu pertanyaan lagi. Tadi Anda mewakili. Kader PD Perjuangan. Lantai tujuh. Mewakili kelompok diskusi Lantai tujuh. Yang ex Dewan Kolonel kata Pak Tori. Pertanyaan saya. Kan apakah kelompok diskusi Lantai tujuh itu. Semuanya tergabung dalam Dewan Kolonel ini mas? Iya. Iya. Di antaranya. Maksudnya ada yang juga yang bukan kelompok itu gitu. Ada juga orang yang. Tapi yang tujuh itu ada lah ya. Yang kemarin itu ada. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Kita kenalin yang kedua dulu. Yang kedua. Yang kedua ini harus diperkenalkan dengan Takzim. Soalnya yang pertama. Wakil Ketua MPR. Wih. Mantap. Empat pilar. Makanya harus pakai peci terus. Nah ini empat pilar ini. Dan Wakil Ketua Mumpan. Wih. Iya. Rie. Siapa lagi? Timos Haji. Wah. Penting itu. Soalnya bareng. Kemarin Haji. Mas Tori. Iya gimana? Gimana Pak? Kemarin dia Haji ini. Ini soalnya mabrur nih Haji. Ini soalnya mabrur. Yang ngedoain. Ini dua ya. Haji. Karena dinas. Karena dinas. Atas biaya dinas. Tapi tekun sekali ini beribadahnya. Betul nih. Mas Tori. Sampai lupa tulis berita ini kan Bang Yandri kan? Nggak lupa. Tulis semua lah. Tambah bagus. Karena itu beban masa lalu agak banyak. Jadi kutik kan. Kekusukannya tinggi. Bang Yandri Susanto. Dapil Urewang. Kasih dulu. Saya Dapil Banten 2. Serang dan Celgon. Nomor urut. Jadi nomor urut. Kalau PAN itu kan masih pakai abjad sampai DCS. Tapi karena saya ketua pemenangan pemilu. Yang ikut ngutak-ngatik nomor. Ya insya Allah nomor 1 lah ya. Nomor 1. Dan ini sudah tiga periode. Nyalik lagi berarti periode keempat. Periode keempat. 2024 periode keempat. Ini menarik sih. Ketua pemenangan pemilunya PAN. Nomor urutnya 1. Iya. Ketua pemenangan pemilunya PDI. Nomor urut kedua mas? Empat. Itu sombong, minder, atau disingkirkan. Pasti yang di atas dia itu. Orang yang diperunitaskan lah. Tapi biasanya. Karena suara terbanyak itu. Nomor urut itu terkadang tidak menentukan. Banyak di DPR itu kan. Hampir 60% tidak nomor urut 1. Berapa persen? Hampir 60% tidak nomor urut 1. 60% tidak nomor urut 1. Nomor urut 2, nomor urut 4, bahkan nomor urut terakhir. Jadi yang menentukan itu kinerja dan bagaimana kita menentukan atau meyakinkan pemilih kita. Dan incumbent, berapa kali pemilu berlangsung ini, setengahnya hilang. Contoh dulu saya waktu di Komisi 2, dari 55, cuma 5 orang yang balik. Dari 55 anggota di PRRI, Komisi 2 waktu saya di Komisi 2, 5 orang aja yang balik. Yang lain nggak? Nggak terpilih kembali. Padahal pasti nomor-nomornya relatif bagus lah ya. Bagus, dan mereka punya, kalau fasilitas standar kutip lah ya. Karena kan incumbent itu ya ada resesnya, ada kunjungan dapilnya, ada program mungkin. Tapi mungkin karena tidak maksimal ya, tentu ada hukuman dari rakyat. Kita juga masih ingat tuh, Rik, beberapa ketua DPR terakhir juga. Nggak betul. Nggak lolos ya bang ya? Kenar. Zaman Pak Marsuki. Pak Marsuki Ali, Pak Gunal Sono. Pak Gunal Sono. Ada kutukan ketua DPR. Tapi kalau yang ini kayaknya nggak mungkin ya, Kak. Susah, brad. Nggak mungkin, susah, bos. Lalu yang terakhir harus bawa apa yang menanggalkan, karena ini eksplosinya. Ini paling topik ya. Pengamat politik dengan pepatah dari India. Janganlah emparna engkau sesali susu yang sudah tertumpah. Dan dia sangat terkenal dengan tagline, Semblehoi. Jangan sampai susu yang sudah tumpah itu membuat kita Semblehoi. Adi Freidno. Berat. Keorang yang jago ngolah bang. Kayak aja yang bukan politisi meleleh. Ini nggak laku bojuan budu. Kalau nggak jago ngolah nggak akan di... Ambil lama detik kok. Iya, iya, iya. Bang, ini... Mantap ini. Kompetensi ini. Ngolah ini kompetensi. Kalau nggak tau nggak mungkin. Tapi boleh munculkan lagi artikel tadi tuh. Yang pertama, Patorik. Eh, Patorik lagi. Pak Idam. Pak Idam. Nah, ini udah dimenjelaskan. Ini komposisi nih. Ini bicara mengenai komposisi dulu. Ini sebenarnya cerita tempat duduk aja sebenarnya. Iya, tempat duduk. Kalau kita lihat di Bang Andri nih, izin bang. Di standion segede itu banyak tamu-tamu VIP yang atau DPR. Tapi yang duduk di Royal Box. Royal Box-nya ini. Coba lu sebutin satu-satu. Di depan nih. Paling kiri. Dari depan lu. Dari depan kiri. Dari depan kiri. Kanan. Kanan dulu. 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 Kanan presiden. Kanan presiden. Puan Maharani. Ketua DPR. TGB. Ketua Harian Perindo. Kamu spesial. Di belakang. Di undang gak? Di undang dong. Ada ini pertanyaannya gak spesifik. Malah pertanyaan orang lu salahin. Santai aja. Yang belakangnya. Abidin Fikri. Bapak. Bapak Pakco. Bapak Pakco. Bapak Pakco. Sebelah kirinya. Utut Adianto. Utut Adianto. Ketua fraksi. Sekretaris fraksi PDI. Iya. DPR RI. Ketua DPD. Ketua DPD. Ketua Papilu juga. Ketua Papilu. Merangkap. Ketua Papilu. Ketua Papilu. Ketua Papilu. Sini siapa? Wali Kota Solo. Siapa? Wali Kota Solo. Di belakangnya. Di belakangnya nih. Wah. Konkret nih. Sini. Abidin Fikri. Abidin Fikri. Trimeria Panjaitan. Trimeria Panjaitan. Johan Budi SP. Juni Dirkirsa. Juni Dirkirsa. Apa informasinya kawan mas? Coba mas tangkap ini. Iya. Ini siapa yang ngatur ini? Iya kenapa dewan. Maksudnya kenapa bisa ada disitu. Di Royal Box. Kan gak mungkin kebetulan dong. Gini. Mas Inton aja. Kemarin itu. Saya ingin menjelaskan. Kemarin itu adalah. Apa istilahnya. Konsolidasi dari kader BDI berjuangan di Jawa Tengah. Nah saya kan di Jawa Timur. Saya diundang. Apalagi anda orang Jawa Timur pula kan. Iya. Kenapa di Royal Box ini kan. Itu lebih aneh lagi mas. Saya diundang. Kemudian. Saya diminta oleh mas Pacul. Untuk duduk disitu. Saya diginiin. Sebenarnya saya ada. Tempatnya kan. Yang lain ada di sebelah kanan kiri kan. Saya kemudian dipanggil. Saya disuruh duduk disitu. Kemudian yang lain gabung. Lalu yang kamu bilang itu. Jadi semua. Sebenarnya Dewan Kolonel kan gak cuman lima itu. Atau empat itu. Tapi masih ada lagi kan. Yang dulu ya. Yang dulu ya. Dulu kan ada yang duduk di sebelah kiri. Kayak Masinton di sebelah kiri. Yang lain. Yang lain di sebelah kanan. Jadi dan grup A dan grup B dan grup C itu. Yang kemudian. Menurut saya di persepsikan bahwa. Dukungan kepada Ganjar. Itu sudah solid gitu. Di BD Perjuangan. Gak ada lagi sekat-sekat. Pemisah yang dulu. Di awal itu. Seolah-olah ada dua kubu. Yang mendukung Mbak Puan. Dan mendukung Mas Ganjar. Itu di persepsikan seperti itulah. Kira-kira begitu. Udah itu aja. Menudukan Dewan Kolonel itu. Untuk. Memperlihatkan kepada publik. Bahwa persepsinya. Ini udah gak ada. Tidak muncul. Itu muncul. Persepsi itu. Tahu dari mana. Saya tahu dari banyak komentar. Sebetulnya. Simple sekali. Saya datang ke situ. Disuruh duduk ke situ. Kebetulan kok. Semua. Yang. Yang disebut. Dewan Kolonel dulu gitu. Sehingga. Memunculkan. Ada satu media. Dewan Kolonel. Tegak lurus. Mendukungkan. Jangan gitu. Ini. Ada. Ada media. Yang menulis. Soal itu. Dengan judul yang. Seperti itu. Sehingga. Menurut saya. Kemudian muncul lah. Politik dengan persepsi Pak. Persepsi. Persepsi. Bahwa. Di. PDI Perjuangan. Solid. Tidak ada lagi. Benar gak persepsi itu? Apa? Persepsi itu benar gak? Ya. Menurut saya benar. Hanya untuk yang. Itu tadi. Gitu. Kalau yang lain. Saya gak tahu. Saya kan mana tahu. Arti orang kan. Menurut saya benar. Hanya untuk. Yang itu tadi. Yang itu tadi. Tapi yang lain. Kan. Kita gak tahu. Kan. Saya gak mau wakili. Mas Gajar merasakan hal yang sama gak? Mas. Kemarin. Sempet foto saya sama Mas Gajar. Adi Pre juga foto? Iya lah. Mas. Aku foto dong. Oh iya Mas. Buat apa? Nanti saya. Buat baliho. Saya bilang. Oh iya. Silahkan. Nah. Begini langsung kan. Ya. Kira-kira gitulah gambarannya. Mas Johan aja yang foto atau. Yang lain ikut foto? Saya kira. Karena. Saya duduk disitu ya. Saya. Saya. Jadi. Bisa deket sama. Mas Ganjar. Pas mau pulang. Kayak. Foto. Kemudian. Ya. Dia mau. Dan tanggal. 6 itu. Kita undang. Waktu itu. Saya. Sempat kontak Mas Ganjar. Sebelum acara ya. Waktu ada diskusi. Apa. Di. Lantai 7 itu. Saya telepon Mas Ganjar. Mas Ganjar. Bisa gak. Hadir di. Lantai 7. Kami. Ingin. Memberikan. Masukan-masukan. Kepada Mas Ganjar. Bagaimana. Kemudian. Ya. Ekstrimnya. Bagaimana. Melawan kut-kut. Calon-calon yang lain. Nah. Prabowo maupun. Di undang kapan. Anies. Eh. Dia bilang. Oke Mas Johan. Tapi setelah tanggal 5. Oh. Setelah tanggal 5. Oh. Enggak. Saya yang undang. Waktu saya telepon. Kemudian diangkat. Saya undang Mas Ganjar. Untuk. Diskusi. Ya. Kita gak. Memberikan. Masukan-masukan lah. Mas Ganjar. Gira-gira itu gambarannya. Jadi di pertemuan itu. Rencana ada diskusi. Antara. Kelompok diskusi lantai tujuh. Yang terbatas itu. Yang dulunya mendukung Mbak Puan. Yang di persepsikan oleh kolonel. Yang disebut oleh kolonel. Sekarang. Memberikan insight kepada Mas Ganjar. Yang dulu mendukung Mbak Puan. Sebelum. Diputuskan. Diputuskan oleh setua umum. PD Perjuangan. Ibu Medawati Sukarno Putri. Ya. Mas Ganjar. Ya. Itu. Mas itu tujuannya untuk tadi lagi-lagi. Substansi atau. Menciptakan persepsi lagi bahwa. Gak. Kita ingin mem. Kita. Saya kan. Jelek-jelek begini. Gajar. Punya pengalaman yang panjang lah. Di dunia. Tunggu Masal. Gira-gira gitu. Saya di KPK itu hampir 11 tahun. Kemudian di Pak Jokowi. Tiga tahun. Sepuluh bulan. Kemudian. Sekarang. Artinya gini. Saya ingin memberi masukan-masukan. Bagaimana. Berkomunikasi kepada. Publik ya. Sekarang saya ada di politik gitu. Sehingga. Gabungan pengalaman itu. Yang kemudian. Ingin. Saya dan teman-teman. Memberikan masukan kepada Mas Ganjar. Gira-gira itu. Apa yang kurang dari komunikasi Mas Ganjar sekarang. Menurut Mas. Sehingga. Ini. Ini aku untuk. Perlu. Memberikan masukan. Bukan gitu. Bahasanya bukan. Bukan karena Mas Ganjar kurang. Sehingga perlu diskusi bukan itu. Apa yang perlu diokini. Tapi ada sumbangsi. Kita ingin memberikan sumbangsi dan saran. Biar gak salah. Ya. Karena orang nonton ini juga bisa salah bersetri. Dari kata-kata kan. Ya. Jadi. Kalau kamu nanya. Apa yang kurang. Ya. Dari subyektifitas saya. Dari sisi komunikasi. Segeralah Mas Ganjar Pranowo ini. Punya. Personal branding. Yang. Genuine dia. Kira-kira itu lah. Apa saja lah. Itu nanti. Pas saya diskusi. Saya sampaikan ke. Berarti. Rik. Dengar kan. Segeralah Mas Ganjar. Punya personal branding. Yang sesuai. Genuine dia. Segeralah. Nah. Sekarang berarti belum. Menurut Mas Johan Budi belum. Ingat. Tidak mewakili itu loh. Ya. Saya udah bilang subyektifitas saya. Sebagai orang yang. Lama. Lama di perhumasan. Lama di dunia humas. Tadi cupir gitu kan. Pekerjaan saya dulu kan ngomong aja. Dua alat bukti ini kan. Dua alat bukti aja. Lama katanya. Dua alat bukti. Tapi dua alat bukti yang cukup tuh. Bikin temen-temennya Mas Yandit. Ini rahangnya berbahaya dulu Mas Yandri. Deg-degan juga. Apa yang maksudnya gini. Yang jenuin Mas Ganjar menurut Mas J.B itu. Seperti apa sih Mas Ganjar harusnya. Yang jenuinnya dia tuh kayak apa. Di mata Mas J.B. Bukan. Saya harus diskusi sama dia. Iya. Sehingga saya tahu. Kalau perlu. Saya harus sama dia. Diskusi lama gitu ya. Kemudian. Saya bisa. Ini lah. Bisa memberikan saran. Oh. Berarti personal branding Anda itu. Sebaiknya ini loh. Dari hasil ngobrol itu. Saya sekarang gak pernah ngobrol. Kayak Pak Pak Jokowi. Awal ya. 2014 ya. Atau ketika dia. Di. Gubernur DKI misalnya. Kan. Ada tagline dia. Atau. Personal branding dia. Yang orang sederhana. Kemudian sering berusukan. Deket dan lain sebagainya. Itu kan ininya Pak Jokowi dulu. Signature nya. Apa istilahnya. Brandnya lah. Brandnya. Brandnya Pak Jokowi ketika di DKI. Kemudian juga di. Sekali lagi ini spektifitas saya. Iya. Itu yang kemudian nanti akan saya. Sampaikan ke Mas Ganjar. Dan Mas Ganjar udah menyediakan waktu. Iya. Dia bilang setelah tanggal 5. Mungkin tanggal 5 itu kan selesai dia kan. Gimana responnya waktu itu Mas. Excited atau. Enggak. Enggak lewat telepon. Iya lewat telepon. Maksudnya. Saya kan awalnya diangkat enggak. Aku ternyata diangkat. Awal-awal. Diangkat enggak. Ternyata. Nomor saya masih dicatat juga. Saya enggak ada persoalan sama Mas Ganjar ya. Yang tadi harus saya sampaikan. Bahwa kita sering diskusi di lantai 7. Yang kemudian. Kalau bisa Mas Ganjar datang ke sini. Nanti kita. Wah rame itu kalau datang. Tambah apa. Ngasih saran-saran lah. Ini udah mas JB mengontak itu. Udah bagian dari diskusi dengan 7 kolonialnya atau inisiatif sendiri. Waktu itu kita diskusi di lantai 7. Kalau yang ngontak Mas Ganjar inisiatif saya sendiri. Oh oke. Seperti ketika dulu saya inisiatif lewat korona juga. Jadi ini juga sendiri juga. Tenten-tenten ya. Saya inisiatif. Saya sendiri juga. Telepon Mas Ganjar. Mas Ganjarnya mau. Karena itu. Setelah tanggal 5. Saya belum tahu apakah tanggal 6 atau 7. Udah disampaikan ke yang lain? Udah kan disitu ada ininya. Ada orang-orang tadi. Pas telepon ada orang-orang? Ada di lantai 7. Tadi kita pas lagi diskusi. Teknis kalian. Udah pengen tahu suasananya Bos. Iya kan? Kalau saya nulis bisa. Karena saya lama jadi wartawan juga. Itu situasi di lantai 7 itu ketika itu ada diskusi. Yang berkaitan waktu itu lagi baru-barunya PAN gabung dengan... Prabowo. Prabowo. Ini kan masih baru. 13 Agustus. Kan masih baru. Langsung lah bikin diskusi. Besok. Besok kita diskusi. Di lantai 7. Apa. Kemudian saya nelpon Mas Ganjar. Untuk. Apa. Diajak diskusi. Ya paling tidak kita. Inilah. Sembangsi kita saran-saran ke Mas Ganjar. Mas Ganjar. Itu bukan hanya duduk di Royal Box yang sama. Iya. Berarti juga udah ada pada tindakan udah melakukan sebuah kontribusi ya. Orang-orang yang dulu dianggap tidak mendukung Mas Ganjar ini. Iya. Kita sering diskusi di sana. Mas. Bagaimana memenangkan V-Leg dan V-Press. Kalau itu kan persepsi bagaimana Dewan Kolonel secara spesifik ya. Iya. Tapi kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi di Stadion Jati Diri. Persepsi apa yang kemudian diinginkan dan kemudian akhirnya diterima oleh publik. Baik internal ataupun eksternal Mas. Terkait dengan itu. Ini kan level DPD ya Mas. Kalau kamu ngomong pertanyaannya adalah apa persepsi yang diinginkan. Tentu Mas Macul yang tahu. Karena dia ketuanya. Tapi tadi saya sampaikan bahwa setelah ada acara itu muncul persepsi publik. Dari mana saya tahu ada persepsi publik tadi itu. Saya itu kan sering ini. Sering. Kalau ada berita kan saya sering lihat komen-komennya berita apapun lah itu. Mau online, mau berita-berita di TikTok dan lain sebagainya. Pasti ada ini. Ada komen-komen. Kemudian kita lihat bagaimana media melihat itu. Itu salah satunya adalah itu tadi. Bahwa di PD Perjuangan sudah solid mendukung. Ganjar yang sebelumnya ketika Bu Megawati belum memutuskan Ganjar. Itu sempat ada favoritism lah kepada Mbak Puan. Sebagian di fraksi PD Perjuangan. Jadi kalau menurut Anda kemarin itu acaranya memang ditunjukkan untuk Mas Ganjar ya? Menselebrasi Mas Ganjar? Atau Mbak Puan? Itu kemarin itu kalau sampai yang ke saya kata Mas Pacul itu apel apa istilahnya? Apel konsolidasi. Apel konsolidasi. PDI Perjuangan Jawa Tengah itu. Yang disampaikan oleh Mas Pacul. Karena itu yang hadir kan kader di Jawa Tengah. Baik. Ada absen. Ada absen ke upatannya. Struktural partai maupun juga dari fraksi di DPR. Kita lihat, kita tanya teman sejawat dulu. Sebelum tanya ke koalisinya para Prabowo gimana. Mbak Yandri gimana melihat kemarin PD Perjuangan gitu ya? Di Stadion Jati Diri cukup megah, meriah. Diharapkan mengupus keraguan-keraguan yang selama ini muncul di benar publik. Sebagai mana halnya juga ternyata Lantai 7 ini diskusi ketika PAN mendukung Prabowo. Triggernya Anda nih. Gimana Mas Yandri? Saya kira bagus saja. Karena memang Jawa Tengah itu kandangnya banteng ya. Dan semua pucuk pimpinan PDIP yang ada di pejabat publik kan hampir dari Jawa Tengah semua yang top-top ya. Saya kira memulai dari Jawa Tengah itu sudah tepat. Dan menghadirkan kader, kemudian duduk bersama. Itu memang harus dipertontonkan istilah saya itu di hadapan publik. Karena itu pesannya yang sangat gampang dibaca. Kan masyarakat kita ini kalau disuruh baca panjang lebar berita kan kadang malas. Ya kan? Atau disuruh nonton berita yang serius tentang politik kan kadang-kadang malas juga. Tapi kalau misalnya langsung nonton gambar, langsung melihat misalkan Bang Johan, kemudian Bambang Pacul duduk bareng, kemudian ada calon presidennya, apalagi Mbak Puan yang memang pegang kendali dalam PDP ya setelah Buk Megah ya. Jadi saya kira bagus untuk melakukan konsolidasi awal, ya PDP sudah benar melakukan itu. Cukup gentar juga gak Bang? Nah kalau bicara Prabu, Jawa Tengah, especially Pan ya. Ini pengalamannya mungkin ya agak ngeri-ngeri sedap. Ya udah ada strategi khusus lagi Pana Jawa, kan Pak Zul turun ke sana gitu kan. Kalau bahasanya Adi Pro, Adi Pro agak sembelhoi. Agak sembelhoi. Kalau kita lihat apa yang terjadi lima tahun lalu. 2019 ini kan. Gimana Pak Yandri? Ya saya kira hubungan PAN dengan PDP baik-baik saja. Komunikasinya tidak ada hambatan walaupun memang proses panjang menuju kami menentukan Pak Probo itu kan panjang ya. Dan saya dari awal menyampaikan ke publik itu, PAN itu hanya dua memang pilihan. Antara Pak Ganjar atau Pak Prabu. Dengan Pak Ganjar sangat dekat bahkan sempat PAN itu rakornasnya di Semarang. Pak Ganjar hadir, Pak Jokowi hadir. Dan waktu itu kelihatannya, PAN dengan PDP itu sepertinya akan bersama-sama dalam Pilpres. Sudah keluar Pantun Lumpia itu. Iya Pantun Lumpiannya. Jalan-jalan ke Simpang 3. Iya, tapi saya bilang tadi. Karena PAN itu masih dua calon tadi. Prabowo atau Ganjar. Tapi walaupun berbeda pilihan, Bang Jul dengan Buk Mega sangat baik. Kita sebelum memutuskan itu sempat juga kan kunjungan ke kantor DPP PDP. Dan saya ikut dalam pertemuan kecil itu. Ada Bang Jul, ada saya, ada Bambang Pak Jul, ada Mbak Puan. Ada Mas Pram. Kemudian ada Mas Hasto di situ. Saya kira sangat lentur komunikasinya. Dan memang karena harus diputuskan, tidak boleh memilih dua, harus dipilih dari salah satu. Ya, gak apa-apa. Ini kan persoalan siapa mendukung siapa. Tapi kita berkompetisi secara sehat saja. Bang, ada yang bilang juga nih. Itu, ini apa yang dilakukan Mas Johan dan kawan-kawan, Bambang Pak Jul dan kawan-kawan di Jatidiri, adalah reaksi dari deklarasi Prabowo Budiman di Jantungnya Jawa Tengah. Dan juga reaksi terhadap dukungan banyak partai ke Prabowo yang di museum. Jadi apa ya? Hah? Jadi apa? Jadi museum-museum. Museum proklamasi, proyum proklamasi. Naskah proklamasi. Tapi acara, saya mau meluruskan sedikit Pak. Acara itu sudah lama digagas. Jadi bukan... Ini persepsi Pak. Ini persepsi Pak. Ini tadi kan keluar kalimat. Seolah-olah itu sebuah kebenaran. Persepsi. Ini kan keluar bahwa itu sebagai respon Prabowo tadi. Itu yang mau saya luruskan. Karena ini sudah lama digagas. Saya dengarnya udah lama. Demikian. Kebetulan aja waktunya duluan Prabowo ini ya. Tapi bukan karena itu gitu Pak. Saya kira apapun yang dilakukan konsolidasi masing-masing kandidat, itu sebenarnya harus disyukuri. Sehingga publik itu kan bisa melihat gerak atau komitmen kandidat kepada negara. Dan kita bersyukur ini, Mas Torik. Ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anis. Bayangkan kalau nggak ada yang mau jadi capres kan. Atau cuma satu orang aja kan. Dan undang-undang tidak boleh calon tunggal. Waktu saya buat sebagai pansus undang-undang pemilu dulu. Maka, kalau publik merespon, oh ini karena ada kualisi Prabowo, ada suntikan dari PAN dan Bolkar, kemudian PDP, membuat konsolidasi besar di Jawa Tengah. Ya kalau persepsi, boleh-boleh saja. Tapi saya yakin masing-masing kandidat, itu pasti punya strategi yang ya artinya genuine lah ya. Tidak mencontek atau bukan karena reaksi. Itu bukan provokasi lah intinya Bang ya. Kan ada yang kalau 5 tahun lalu kan masih ingat kan lu peristiwa. Ketika dibikin ketua posko utama pemenangan di Jawa Tengah misalnya. Kemudian kan reaksi Bu Mega, ya mengkeraskan ini kandang banteng gitu-gitu. Ya mudah-mudahan nuansa 2024 itu tidak seperti 2019 ya. Artinya gesekan, kemudian pembelahan itu sejatinya tidak perlu kita ulangi. Kan tiga kandidatnya kan putra-putra terbaik bangsa. Artinya tidak perlu meniadakan atau menunggret salah satu pihak. Ya tinggal bagaimana kita adu gagasan saja. Duga gagasan, kemudian tunjukkan kepada rakyat itu bahwa boleh berbeda pilihan tapi tetap bersatu untuk merah putih. Nah siap. Nah Bang kita masuk ke acara apa nih? Ya. Ulang tahun ke-25. Ya. Kalau tadi kan Mas Johan cerita di acara di Jati Diri. Persepsi yang didapat itu bahwa PDP solid. Ya. Sudah mendukung Mas Ganjar semua. Nah kalau bahasa Madure solid apa? Sulit. 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 Nah yang menarik di acara PAN ini kan koalisi Pak Prabowo kumpul semua. Ya. Nah tapi kan dari pidato-pidato itu kalau tadi ngobrol-ngobrol sebelumnya juga kan Mas Adi malah membacanya ada yang agak ini nih ada yang agak terluka. Misalkan dari pidato-pidato Cahimin disitu yang bilang wah berarti KKIR bubar setelah nama koalisi Indonesia Maju dicetuskan oleh Pak Prabowo. Nah suasananya sebenarnya seperti apa kemarin di acara? Kalau masalah koalisi misalkan PAN dulu ada koalisi Indonesia Bersatu KIB kan. KIB. Bubar juga itu barang kan. Biasa-biasa aja. Kalau ketiga bukan grup PDP kan. Oh iya 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 iya. Jadi proses panjang pilpres ini menurut saya biasa-biasa aja terus komentar para ketua umum misalkan Bang Jul gimana, Cahimin gimana, ya para ketemu-temu yang lain bagaimana. Saya kira itu sebuah proses biasa saja. Jadi tidak perlu baperan menurut saya. Jadi apa yang dilakukan di ulang tahun PAN kemarin itu menurut kami sebuah kemajuan karena nama koalisi kan sudah diputuskan. Koalisi Indonesia Maju dielhami dengan Kabinet Indonesia Maju. Artinya memang Pak Prabowo ini bagian yang tak terpisah kan dari proses panjang Pak Jokowi membangun Republik ini. Jadi ada di situ PAN, PKB, Girindra dan Golkar, ada juga PBB dan insya Allah ada lagi partai-partai akan bergabung dengan Pak Prabowo. Jadi koalisi Indonesia Maju itu sudah sangat pas. Dan kalau ada yang mengatakan KR bubar, ya memang otomatis bubar ya kan. Karena namanya sudah ada penggabungan PAN dan Golkar sih itu kan. Dan sudah disepakati waktu itu. Jadi koalisi Indonesia Maju itu kesepakatan para ketua umum parpol. Jadi bukan maunya Bang Jul, bukan hanya maunya Pak Prabowo tapi kesepakatan semua ketua umum parpol dan bisa diterima. Dibicarakan tapi itu memang? Dibicarakan. Karena Cahimin kayaknya, oh saya baru tahu ada nama koalisi Indonesia Maju. Ya jadi begini, dari saya ini kan beberapa kali memang ketemu dengan empat parpol ya. Saya mau waktu di PAN, kemudian ada Bang Dasko, ada dari PKB, apa namanya Saipul Huda, ada Sikjennya, Mas Hasan, kemudian dari Golkar ada Dito. Itu beberapa gerai pertemuan memang kita bincangkan apa nih nama koalisi kita. Oke. Jadi itu ketika di acara hutpan itu ada Pak Prabowo, ada Pak Erlangga dan Bang Jul, kemudian ada Cahimin. Pas rangkulan itu, dari situ sepakati sebenarnya namanya koalisi Indonesia Maju. Jadi enggak ada istri yang ditinggalkan, enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Semua tahu artinya ya? Semua sepakat ya? Sepakat. Cawapresnya udah sepakat juga? Nah, Cawapresnya ini memang calonnya banyak kalau di Pak Prabowo kan. Oke, siapa itu? Cahimin mau dan menurut Bang Jul itu layak karena duluan bergabung dengan Pak Prabowo. Pak Erlangga layak juga sebagai partai pemenang kedua. Kemudian ya PAN juga karena bagian dari koalisi juga layak untuk mengajukan calon yaitu Erik Tohir. Nah nanti Mas Torik itu akan kita bahas secara bersama-sama dengan Pak Prabowo. Dan menurut Bang Jul di pidatonya itu kan walaupun banyak perbedaan. Karena ini memiliki kekompakan, kebersamaan. Hakul yakin pada saatnya nanti akan ada mufakat. Jadi tidak akan ada semacam ada yang merasa ditinggalkan atau pakai pokoknya, enggak. Karena yang dibawa ke KP itu kan hanya sepasang capres dan cawapres. Enggak boleh hanya capres saja atau cawapresnya dua enggak boleh. Maka kami berkeyakinan dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan dengan para ketua umum parpol untuk membahas. Karena waktunya kan tinggal 6 minggu lagi nih untuk menuju pendaftaran ke KPU. Jadi insya Allah wakilnya Pak Prabowo ya diantara itu aja mungkin. Ada Erik Tohir, ada Caimin, ada Pak Erlangga. Pak Muhajir udah enggak masuk lagi. Pak Muhajir dari PAN. Kecuali ada kejutan yang lain. Ingat ya kalau kata Bang Zul apa? Kan ini beda-beda nih banyak calonnya. Nanti pada ujungnya kita akan selesaikan problem ini dengan cara keluarga. Tapi gue ingat juga tadi omongan Bang Yandri di awal. Apa? Koalisi bubar itu biasa. Iya. 6 minggu nih, 6 minggu. Kalau kata Gus Romy, enggak kita enggak bubar kok. Kita masih utuh. Masih tidur. Masih tidur, satu bantal tapi beda mimpi gitu. Tapi gini Bang Yandri. Kalau koalisi bubar itu biasa, ini 6 minggu ini biasa aja kalau berubah lagi dong ya. Ya kalau ini insya Allah enggak lah. Udah kompak lah. Jadi golkar, PAN. Dulu juga insya Allah Bang. Dulu main main AIB. Bawa-bawa bola gitu Bang. Apa namanya PBB ya. Semuanya insya Allah. Jadi enggak jadi insya Allah. Nah kita mau ke pengawat Madura dulu nih. Surabaya Timur. Surabaya Timur. Surabaya Timur. Betul. Dulu jadi provinsi dulu. Oh iya. Nanti kalau udah baru pengamat Madura ya. Baru pengamat Madura. Untung Anda. Coba Anda bacain dua konsolidasi yang menyita perhatian dengan berbagai pesannya. Tadi kalau kata Mas Johan, postulatnya itu yang penting adalah kita solid. Nah udah enggak ada lagi Dewan Kolonel meskipun Dewan Kolonel yang duduk di Real Box. Kalau konsolidasi PDIP itu kan konteksnya dua hal ya. Pertama ini tentu sebagai flexing kekuatan politiknya. Dalam tanda kutip ya. Kenapa? Karena belakangan ini kan banyak kompetitor-kompetitor di luar PDIP yang mengatakan. Jateng itu bukan kandang partai politik tertentu. Tapi kandang semua rakyat Indonesia. Itu Anis yang ngomong. Kemudian sebelumnya juga ada Prabowo dan Budiman. Tentu itu membuat enggak happy. Masa iya kompetitor utama tiba-tiba ngaca-ngaca kandang banteng. Sekalipun itu tidak by design ya. Tetapi secara naluri politik kita bisa tangkap semangatnya. Bahwa apapun judulnya. Jateng itu adalah kandangnya merah. Basis sosiologis, basis tradisional, strong footers. Kekuatan politik, pintu surga kemenangan politik ada di Jawa Tengah. Itu penting pesan politiknya. Pintu surga. Pintu surganya. Kalmadura memang dekat semangat. Memang harus begitu. Agak sedikit sidratul mentahas. Ya. Nah yang kedua. Tentu kita harus melihat juga bahwa kesan teman-teman Dewan Kolonel yang dulu cukup kuat mendukung Puan Maharani kan terkesan tidak move on. Bahkan ketika Ganjar diumumkan sebagai kandida capres dari PDIP. Teman-teman Dewan Kolonel ini kan tidak muncul ke publis. Terkesan Ganjar itu menghadapi semua persoalannya sendiri. Di kritik kanan-kiri ya paling mungkin para relawannya muncul satu dua. Tapi Dewan Kolonel ini tidak tampil sebagaimana mereka itu membela Puan Maharani waktu menuju soal rekomendasi dari PDIP. Nah. Beda. Kan tidak masuk Dewan Kolonel. Kan tidak masuk Dewan Kolonel. Purnawirawan. Iya. Kan udah gak Dewan lagi. Jadi ini sebenarnya adalah sebagai salah satu bentuk bahwa siapapun yang mengatasnamakan panteng harus siap berbaris. Ini bukan soal Ganjar tapi ini soal bagaimana meruah politik PDIP yang sudah memutuskan pada satu nama. The one and only. Ganjar Pranowo terlepas dari kekurangan apapun. Terlepas dari suka dan tidak suka. Termasuk juga terlepas apakah soliditas kemarin itu pura-pura atau tidak. Itu lain hal. Yang ingin ditunjukkan kepada publik bahwa PDIP banteng itu berbaris. Yang tidak berbaris itu adalah celeng. Kan gitu pak. Nah itu yang sepertinya. Kata siapa itu? Kata siapa itu? Kata komandante Pacul. Oh bukan itu si di Joyo Soekarto. Oh iya yang dikutip oleh Bapak Pacul. Kan gitu pak. Itu itu yang saya lihat bahwa PDIP ini mulai kesini. Sudah mulai menunjukkan soliditasnya. Minimal itu pesan yang ingin disampaikan ke publik. Pada set yang bersamaan Prabowo Subianto dengan empat koalisi partainya. Ingin menunjukkan hal serupa. Cuman kalau dalam ulang tahun depan itu saya andaikan sebuah pesta yang cukup luar biasa pak. Cuman ini satu pesta yang ternoda. Kenapa ternoda? Sambutannya Pak Zulhas luar biasa. Ngomong apapun. Canggih gegap gempita. Bagus banget. Disitu ada Prabowo bicara. Kemudian Elangga bicara. Dan macam-macam. Yang menjadi noda itu adalah ketika Mohaimin bilang. Lo gak ada nama judul koalisi baru. Aku baru dikasih tau. Rusa ini barang pak. Bagaimana mungkin ini disebut solid pak. Kalau ketum PKB yang merasa punya gembok cawapres selama ini. Tiba-tiba ngomong. Ya kita gak dianggap. Kalau mau kita cerita dari awal. Kenapa soal bubannya poros ini tidak menjadi suatu hal yang biasa menurut saya. Karena ini kan menghilangkan privilege yang selama ini dimiliki oleh PKB. Bayangkan PKB itu dengan Gerindra sudah setahun 16 hari. Saya hitung betul pak. Karena kita ingin tau. Bagaimana sakit hatinya PKB ini lho pak. Di dinding ada teli. Saya tulis. Kayak di penjara ini. Jadi per hari ini. Jadi per hari ini. Sudah genap satu tahun 16 hari. Per hari ini? Iya per hari ini. Kalau kemarin. Satu tahun 15 hari. Iya itu logis itu. Kalau Madura harus begitu pak. Kalau besok, kalau besok. 17 hari. Masalah pembagianannya masalah ya. Ya udah kita 50-50. 70-30. Jangan kau makin balik-balik lah kita ini pak. Apa? Bahwa KKIR bubar lah kira-kira begitu. Ini bukan soal KKIR bubar pak. Itu artinya apa? Fakta integritas kerjasama sentul antara PKB dan... Kerinda. Wassalam pak. Iya kan? Gembok. Atau kunci Inggris soal Cawapres. Ada di tangannya Mohaimin dan PKB. Wassalam. Apalagi kan kita tahu. PAN dengan Golkar. Berkoalisinya itu bukan bergabung dengan KKIR. Berkoalisinya dengan Prabu Subianto. Saya sering berdiskusi dengan teman-teman PAN. Dalam beberapa panggung dan forum diskusi. Termasuk teman-teman Golkar. Ketika PKB nyentil. Bahwa PAN dan Golkar ini. Belum bicara soal posisi Cawapres. Langkah strategis politik mereka. Bagi PAN dan Golkar. Saya nggak cerita. Nggak ada urusan dengan PKB. Urusan PAN itu dengan Prabu Subianto. Urusan Golkar itu dengan Prabu Subianto. Nggak ada hubungannya dengan Mohaimin Iskandor. Iskandar maksud saya. Ini yang saya kira membuat kenapa PKB itu agak murung. Murung betul pak. Ini kawan lama. Sudah merasa dapat angin surga posisi Cawapres. Tapi tak kunjung diumumkan. Bahkan koalisinya dibubarkan secara tidak langsung. Oleh karena itu ketika koalisi Indonesia bersatu diumumkan kemarin. Koalisi Indonesia maju. Ya Indonesia maju maksud saya. Itu artinya apa? Kemewahan untuk soal Cawapres. Negosiasi politik dan seterusnya dan seterusnya. Harus dibagi rata ke tiga partai pak. Tak lagi milih PKB. Yang satu-satunya kemudian memonopoli. Bagaimana bergen politik. Nah itu yang saya kira. Tapi itu memang Mas Hadi waktu deklarasi tanggal 13 di gedung proklamasi itu. Pak Prabowo sudah menyampaikan memang untuk usul Cawapres dibahas bersama-sama. Oh iya. Tapi Cahimin gak ada masalah itu. Betul-betul. Meski kita juga melihat dari jauh bang. Mungkin saja kesedihan PDIP ini kan pura-pura gitu loh. Ya politik. PKB. PKB maksud saya. Salah-salah dulu deh. Tadi kurang. Tolong ditambahin. Saya ingin tambahkan. Saya ingin. Saya ingin. Kenapa? Kenapa pengaman politik nih? Burung-burung sama burung-burung. Burungnya pura-pura. Atau serius gitu loh. Kan tadi solidnya PDIP itu pura-pura. Saya kira itu harus dibuat diontrafi. Biar fair. Apa ini guling-guling? Apa ini guling-guling? Makanya saya tambahkan. Atau jangan-jangan memang sikap sedihnya dari PKB itu. Yang sudah setahun 16 hari. Itu juga sedih yang pura-pura jengkel kak. Yang dibuat buah. Itu kutip. Gak usah di edit. Gak apa-apa. Saya dari dulu. Ini kayaknya terprovokasi Johan Mudi. Apa anda pikiran jenuin aja? Dari awal saya ngomong itu. Saya mau ngomong itu. Saya kira ini bisa jadi judul berikutnya ini. Iya. Ini saya notulen. Anda seneng banget ya judul ini. Enggak. Karena yang ingin saya katakan adalah. Saya dari awal selalu mengatakan. Jangan pernah percaya 100% dengan politisi. Waduh. Karena 50-50 Pak. Ini termasuk 30-30. Banyakan gak benernya gitu. Termasuk PDIP yang bilang solid tadi. 50-50. Kalau ini 50-50. Gak bener apa yang disampaikan oleh Mas Adi. Saya kira benar. Jadi koalisi kan namanya yang pecah atau enggak itu. Itu gak permanen Pak. Semua bisa berubah dalam hitungan waktu. Cepat atau lambat. Cepat ini ya. Ada satu yang menurut saya. Pilpres sekarang ini agak beda. Dengan yang dulu. Sekarang yang saya lihat ya. Ini saya bukan pengamat politik ya. Tapi saya politisi kader yang masuk di itu. Masuk di itu. Sehingga saya juga sedikit-sedikit akhirnya memahami. Tapi sekarang ini pertarungan itu bukan soal ide dan gagasan Capres. Sekarang ini adalah siapa yang butuh kopi Pak Jokowi versus yang melawan Pak Jokowi. Hanya itu. Di daerah-daerah ada gambarnya Prabowo sama Pak Jokowi. Ada gambarnya sesama kader Ganjar dengan Pak Jokowi. Ada Johan Budi dan Ganjar. Sekarang lihat nih komen-komennya Anies Baswedan. Itu kan selalu menghantam apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi kan. Dan di sisi yang lain dua Capres ini Prabowo dan Ganjar berusaha untuk mengidentikkan dirinya dengan Pak Jokowi. Penerus Pak Jokowi. Jadi pertarungan sekarang ini saya lihat direduksi menjadi persoalan itu. Kesampingkan soal koalisi-koalisi itu bisa setiap saat berubah. Belum berapa ini tadi disampaikan oleh programat yang penerawangannya jauh ke depan. Itu Muhaimin udah kelihatan kecewa kan dengan statement yang tadi itu. Baru sehari, dua hari setelah itu kan dia... Kecewanya serius gak tuh? Nah... Apakah itu serius apa enggak? Pak Jokowi gimana tuh? Itu yang dia bilang. Di politik itu... Ya bisa itu tadi. 50-50 tapi bukan 30-70. Tapi 50-50. Itu bisa beneran. Bisa juga untuk menaikkan pergain politik dia dengan Prabowo. Bisa aja gitu. Wah ini mantap nih PNJT. Dapet energian dalam ender kawan. Bang Adi, tapi kembali ke PDI ya. Tadi kan ini yang di sini kan masalahnya di Caimin nih. Dan Caimin udah tadi udah... Menurut Mas Adi. Menurut Mas Adi... Apa tadi ma... Marah-marah atau pura-pura marah? Lu maksud lu masalah PDI itu di nanti 7 ini? Nah... Menurut anda kemaren Mbak Puan yang memimpin langsung pasukan lah ibaratnya kayak gitu ya. Itu dia udah... Beliau ini... Memang betul-betul sudah healing atau belum? Ya, saya kira healing ya. Saya agak jarang melihat Puan Maharani itu bicara di depan publik dengan retorika yang cukup transparan, lugas. Dengan gestur tubuh yang cukup luar biasa. Saya melihat Puan beberapa hari yang lalu ketika bicara dalam rapat konsolidasi pemenangan PDIP. Itu mirip-mirip Hegawati Soekarno Putri waktu muda Pak. Apalagi pakai tongkot. Itu cukup luar biasa, betul Pak. Iya. Itu artinya apa? Ini memang adalah satu fase dimana memang PDIP sudah melampaui proses-proses yang disebut tidak move on. Karena persoalan insuriditas internal. Itu tentu menjadi jamping yang mestinya harus dirawat momentumnya. Karena pada setting bersamaan kan teman-teman PDIP sudah mulai menikmati. Dimana elektabilitas ganjarnya kan bouncing. Sekalipun tidak terlampau signifikan. Selisihnya dengan Prabowo Subianto. Tapi selama tiga bulan berturut-turut itu kan ganjar elektabilitannya di bawah Prabowo. Itu harus diakui. Tapi naiknya ganjar ini kan menjadi satu momentum politik sebenarnya. Dimana PDIP seakan-akan mendapatkan angin surga gitu ya. Mendapatkan energi positif untuk menunjukkan kepada publik. Bahwa minimnya dukungan partai. Terutama partai yang lolos parlemen. Itu tidak berbanding lurus dengan tingkat elektabilitas dan kemenangan Pilpres. Karena pada saat yang bersamaan kan kita bisa melihat. Bagaimana Prabowo Subianto dengan empat partai pendukungnya gitu ya. Mayoritas pengolosan parlemen. Itu selalu diamplifikasi. Sebagai satu-satunya kekuatan politik yang sangat mungkin akan memenangkan pertarungan di Pilpres. Ini dua narasi yang sedang ingin dibangun betul. Oleh karena itu ketika Puan Maharani speak up di depan publik. Di seluruh kadernya. Bagi saya ini bukan hanya sebatas sambutan politik biasa. Ini mulai ditunjukkan bahwa Banteng keluarkan tanduk-tandukmu yang enam itu loh. Bahwa pemilu itu sudah ada di depan mata. Tapi ada satu pertanyaan gue yang mungkin, ini gak tau ya kalo ngeliat Instagramnya Mbak Puan nih. Dan Instagramnya Mas Ganjar. Ini, ini aja perbandingannya. Pengamatan Instagram ini. Pengamatan Instagram. Instagram nih Bang Yandri. Ini kan kita anak gen Z gini kan. Kita Instagram Pak Zul juga kita lihat. Iya. Wajib itu. Kalau kebetulan Pak Zul gak ada ini tendensi gak gini apa enggak kan. Iya. Ngehos katanya kan. Karena periksa Instagram tuh kan. Mbak Puan itu dalam acara kemarin Mas Johan. Itu memposting satu, dua, tiga, empat, lima. Lima postingan di feed Instagramnya terkait dengan acara konsolidasi. Jadi bagaimana Mbak Puan merayakan selebrasi acara itu dengan lima postingan. Merayakan selebrasi itu sama Renata. Merayakan atau menselebrasi acara di Jatidiri kemarin dengan lima postingan di feed. Sesama, oh juga nyongkel. Iya memang. Emang ada sesama politisi gak? Iya. Kan belajar dari Anda. Bukan, sesama politisi biasa nyongkel. Iya. Saya baru tahu. Saya baru tahu ada sesama host nyongkel. Itu kemeriahannya Mas. Yang kedua, Mas Ganjar. Terganggu dia. Mas Ganjar. Berapa kali Mas Ganjar? Nah, kalau kita lihat Instagram Mas Ganjar mungkin Pak Idam bisa kasih real time. Kalau Pak Idam mau ada usaha sedikit di belakang sana ya. Produsermu dicongkel. Yang gak ada di lampangan. Yang gak di lampangan pun di tag-nya mas kawan. Yang gak di lampangan. Ini keras ini. Mas Ganjar. Gak liar kawan ini. Mas Ganjar itu tidak memposting sama sekali situasi kemeriahan. Ada. Hanya satu postingan Mas Ganjar. Itu pun memotong food hidatonya beliau. Dan gak ada merah-merahnya. Tanpa ada nuansa acaranya sama sekali. Ya kan. Itu Bang Andi lu pasti gak perhatiin kan? Iya. Perhatikan Pak. Ya aku aja lu. Ngaku aja lu. Ngaku aja lu. Ini narsumnya pun di nomor. Jatuh kucing, Pol. Jatuh kucing. Bukan. Paling tepat ngementari yang tadi itu. Iya. Coba kita dengarin. Menurut lu apa? Gimana? Oh congkelan apa gak congkelan? Ya apa adanya lah. Ini kan. Pak Idang. Dicongkel apa gak? Masa Instagramer tolong di screenshot Pak Idang. Masa Instagramer tolong di screenshot Pak Idang. Plati pun dicongkel. Ya ini kan acara partai ya. Konsolidasi politik PDIP Jawa Tengah. Jadi expose politik yang ditunjukkan ya. Oleh kader-kader PDIP. Garis utama lah kita menyebutnya. Seperti Buhan Marani memang cukup luar biasa. Jadi wajar kalau postingannya itu banyak Pak. Sementara kita tahu Ganjar ini kan bukan barisan elit dari partai. Masa Adi harusnya acara itu kan. Di publish tapi enggak sebanyak. Di publish tapi enggak sebanyak. Di publish tapi enggak sebanyak ya. Di publish tapi enggak sebanyak ya. Itu di publish tidak sebanyak. Yang ditunjukkan. Enggak ada. Kan ada kan? Ada satu. Ada satu tapi enggak ada suasana acaranya. Cuma kayak mas Anjar. Begini begini. Enggak beda dengan bikin konten di kamar sendiri juga sama. Jadi enggak ada suasana sama sekali. Nah yang kedua yang ditampaikan. Gini Pak. Sorry, sorry, sorry gue foto dulu. Ini kan kayak acara Lion King itu. Ketika Simba lahirin ya. Gimana? 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 itu gara-gara diomongkan yang mana coba bahkan gak loh ada kemarin masa dihapus gak mungkin lah kalau dihapus ini ada nih mana konektivitas soal jalan gak ada nuansa beritain apakah itu gak menyakiti hati ibaratnya gini loh mas Andri nih gue bikinin acara segini bisa aja misalnya nih ini mufasa udah ngumpulin orang segitu banyak ya udah di atas udah di atas simba terus simba nya bikin tiktok pas dia nyerok sendiri disini mufasa tangannya gak ada sampai suasana jalan-jalan di bawah itu apakah gak menyakiti hati mufasa abis itu soundtrack salah pula kan soundtrack lagunya Puda Makata lagunya Pilkolin seperti apa itu tersang bukan simba mas Andri memang perlu menjelaskan agak detil ini iya kenapa kenapa bang Yandri yang berkepenting iya enggak wah paedam penting ini paedam terus-terus yang mana Ars bawah-bawah bawa terus bawa terus kasih lu paedam coba naikin dikit oh screenshot ini sama nih aduh idam memang kurang maju lah yang mana tadi yang mana yang gambar jalanan paedam itu pun gambar jalan ya gampang orang yang merobini enggak jalanan ini kosong lagi kan jalan tuh gak macet bang itu jalan pikiran bang iya kan masuk gak logikanya tapi saya termasuk kaget loh kalau pak ganjar gak mau boosting mantap kan aku pun kaget itu di kapitalisasi sama pak ganjar sementara pak bu kan itu jawa tengah dia juga mau berakhir gubernur headline nih iya saya juga kaget tapi sebaiknya mas ya Andi gak ikut nanya pak iya coba coba pak dia kaget dia kaget bang dia kaget sebelum lanjut mas Adi saya mau hijauin dulu soalnya mau ada acara iya tunggu iya tunggu iya tunggu analisa terus anda jawab soal ini ini pak boho aja nih di acarapan kemarin postingannya satu dua dua postingan jangan kan di acarapan bos makan sama kita aja postingannya banyak loh apalah kita ini kan coba Andi kasih itu mas Johan Jawa sebelum begini tapi sebagai apa namanya kader PDI P peserta diskusi rantai tujuh ex-dewan kolonel ayo ayo sahib ulbahit sahib ulbahit dulu yang pusing 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 sedih gak kader PDI liat salam apa ini simba nih mufasa mas simba sebut lu gua mau nanya bener lu saling congel saling congel saling congel ini jalan nih kan acaranya sebanyak itu yang bertemu kamu bilang ada 33 ribu ada satu ada satu ternyata gambar jalan ini harusnya kan foto pak pacul disitu kan ya saya gak tau apa anda baru tau kan? saya gak tau kenapa kok pertanyaanmu itu saya gak bisa jawab karena kan mungkin bisa saja sebenernya yang mau posting itu kan bukan mas ngajar langsung kan kan staffnya ya tapi kan mas kita gak tau karena makin nih persepsi yang timbul ini jadi apa nih dari komunikasi ini dan sebagai alikuubasan ini kalau kamu nanya itu ya memang harusnya di apa di instagramnya itu apa istilahnya itu ya admin festivalisasi lah harusnya di rayaka harusnya di vibrasi lah iya mbak puan 5 posting loh iya mbak puan tadi seperti yang sampaikan oleh pak pengamat ini bom betul pak bapak padura ini ya iya bahwa dia gak gak ini lagi dan kamu lihat deh komentar-komentar mbak puan sebelumnya iya saya tanya ke pak adi nanti sebelumnya yang ketiga ulang tahun hari bung karno iya siapa yang nyuruh ke depan itu mbak puan kan mas ganjar suruh ke depan untuk bicara sebelum yang lain ngomong dia suruh bicara tuh mas ganjar dan banyak lagi apa ya statement-statement di pidato-pidato yang menunjukkan bahwa itu tadi mbak puan sudah form dan memperjuangkan mas ganjar kalau mbak puan aja begitu apalagi yang dulu mendukung mbak puan gitu loh ini logika sederhana aja gak perlu di analisa apalagi pendukungnya mas tapi kalau lihat fakta mas ganjar yang tadi kalau kata adi pre mencoba mengurangi ke PDIP-an nya itu gak bisa ditanya ke saya karena saya saya kan gak gak tahu kenapa dia begitu kan gak tahu harusnya ditanya ke mas ganjar jadi sebagai ahli kumasan gimana ahli kumasan seharusnya nih seharusnya seharusnya apa yang disampaikan ini ya kita ngomentari yang kemarin ya ya semua ya harusnya meselebrasi tuh melalui banyak banyak media sorry saya gak main media sosial jadi saya kurang kurang paham gak bisa dibaca mensos anda ini gak bisa dibaca ya gak gak karena gak ada jadi gak gak bisa jadi yang bisa menganalisis itu pengamat kalau saya ya itu tadi kalau anda kalau anda dalam situasi kayak begini pasti akan meselebrasi kayak perempuan gini kan iya iya kalau saya kalau saya bagian yang penting disana pasti akan melakukan itu paling tidak membantu apa menyebarkan lah di media sosial gitu nah kenapa alesannya mas ganjar cuman satu tadi saya kan gak bisa jawab itu pun thumbnailnya jalan tol ya saya gak bisa gak bisa jawab walaupun ahli umas ala pengamat juga gak bisa jawab harusnya harusnya acara segede itu harusnya kalau pengamat bisa jawab ya pengamatnya sakti kenapa dia gak itu itu kan perasaan pak gak ada orang yang bisa memakili perasaan mas dan banyak hal yang kadang-kadang gini kadang-kadang itu non teknis orang yang kemudian di luar saya kan lama juga duduk di umas-umasan itu orang pengamat itu menganalisis detil banget padahal yang terjadi tidak seperti itu gitu loh kan kamu bisa aja tadi ya saya bilang sederhana aja teknis karena yang upload kan bukan mas ganjar bisa jadi lupa misalnya atau bisa jadi bisa jadi undangan bisa jadi undangan sorry bisa jadi bisa jadi yang bagian upload itu bahannya gak ada kita terlisu misalnya itu misalnya kan itu bisa terjadi gak bisa bisa jadi banyak bisa juga kenapa kok yang sepertinya di analisis untuk pengamat itu tapi harusnya diseleberasi nah ini gak penting setuju dong ya di setuju setuju mbak pohon bergetor ngomongnya itu luar biasa tapi kan kader PDI aja gak menyayangkan kenapa bang EMD ini karena saya kan saya temannya pak ganjar juga tapi sebagai kader PDIP saya juga menyayangkan Caimin Caimin kenapa kecewa Caimin kenapa kecewa sepertinya gitu sepertinya gitu kan dia sebagai pan ngomong ntar itu saya sebagai kader PDIP juga kenapa Caimin kecewa gitu kenapa ya tanya sama Caimin tanya sama dia pan gitu bang Juhan itu Caimin serius gak tuh kecewanya oh saya gak tau tapi saya kenapa kok dia kenapa Caimin kok baru dikasih tau pertanyaannya gitu kan Caimin lebih dulu sama Pak Pramomo pan kan belakangan kenapa pan gak ngasih tau saya bantu jawab kecewanya bura-bura gimana ngomongnya gak diundang tapi sambil ketertawa dan tak ada raut kesedihan itu yang repot ini kecewanya yang bura-bura pertanyaan saya satu kapan anda lihat Caimin sedih nah itu dia masalahnya tapi di bawah Caimin itu bura-bura sedih tapi tuh menjawab tadi tuh seharusnya kalo kata mas Jawa diselebrasi saya sayangkan juga Caimin enggak kan dia menyayangkan bukan bos kan gantian gantian saya itu sejak pikiran harus fair adil sejak dipikiran karena pan ngomentari kita kita ngomentari tidak kenapa Caimin gak dikasih tau sama pan ini ada apa pan sama Caimin nah gitu Johan Budi coba perkuat pengamat karena Johan Budi harus meninggalkan ya oke makasih lu udah pilih mana sekaligus saya daerah pemilihan Jawa Timur 7 Ngawi, Magetan, Trenggale kemudian Pacitan, Ponorogo saya nomor urut 2 apa pesan dosa buat Dapil jadi di kota di kota suara nanti namanya Johan Budi Sabto insya Allah jadi lagi nih apa yang apa yang akan disampaikan ke Dapil saya gak hanya menyampaikan sekarang Pak saya konkret turun ke bawah saya hampir setiap 2 minggu sekali saya tidak melihat reses atau tidak reses saya biasanya Jumat, Sabtu, Minggu ke makanya DPR masih perlu Bang Johan makanya harus terkira kembali tapi ada testimoni warga apa itu kalau turun nama Johan Budi katanya gak dimintai amplop karena kata warga ini gak bisa dimintai karena ini KPK itu beneran gak Mas? saya dulu gak anda boleh nanya tuh saya dulu gak pernah pas kampanye gak pernah bagi amplop Pak saya sampaikan anda jangan karena 100 ribu 200 ribu memilih seseorang anda memilih saya bahasanya gini ini pengamatan ngerti panjenengan milik lu gaya matur suun boten milik gaya boten nopo nopo si penting kan apa yang anda pilih itu sesuai dengan hati nurani itu aja ini dong apa tagline nya boten korupsi? boten ngapusi boten lapo lapo boten lapo lapo siapa yang boten lapo lapo? iya gak alu lo aku oke oke DBSP makasih mas Andri terimakasih mas menyayangkan ya mas Ganjar gak positif makasih akur akur ya mas yuk mas ini jendela mulak mas Andri bahas loh iya Pak Ganjar kan beban terberatkan sebagai petugas partai dan itu tidak menguntungkan buat dia iya jadi kalau diulang-ulang sebagai petugas partai itu justru turn nya negatif buat Pak Ganjar ya kalau mau jujur sebenarnya semua partai itu petugas partai Anies Baswedan petugas partai Bang Yandri petugas partai kalau gak mau disebut petugas partai ya seperti Pari Hamzah wassalam kalau Ganjar Anies berarti kan mas Andi nya gak bisa jadi wakil presiden iya nah mas Andi menangkap itu ketika statement nya di Makassar oh kalau itu itu ide menarik berarti saya harus membuka komunikasi dengan mas tapi saya tanya kemarin ke beberapa petigi PKS siapa memang wakilnya Anies ah iya jadi sebenarnya antara PKS sama Demo kan udah cocok kan tapi kenapa nih barang ini gak diumum sub indo by broth3rmax